Pasca pengancaman dan penyerangan rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, Senin Malam, kepolisian daerah Riau berhasil menangkap tujuh orang pemuda, sedangkan motif pengancaman tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Polisi mengamankan tujuh pemuda yang diduga melakukan pengancaman rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho. Ketujuh pelaku yang diamankan berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara dan Karyawan Swasta Dipkan Baru. Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, mengatakan, kerimbutan yang terjadi di rumahnya berawal usai sholat isa di Mujid. Tiba-tiba ada sepuluh orang yang diduga preman memaksa masuk ke rumahnya. Kini ketujuh pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik reskrim Mupol Daryau. Sementara motif dan otak pelaku aksi pengancaman masih dalam pemeriksaan. Pelaku terancam dijerat pasal 335 KUHP dengan ancaman satu tahun penjara. Dari Pekan Baru, Riau, Yusuf Marpaung, Anyus melaporkan.